Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rasulullah di channel Muhammad Rasulullah Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Membuat data kelulusan teswa Menggunakan data studio google teman-teman ya Ini merupakan kolaborasi antara hasil dari google form Kemudian hasilnya kita ambil di google sheet Kemudian kita masukkan olah Kita tampilkan di google studio ini teman-teman ya Di data studio google ini teman-teman ya Contohnya seperti ini teman-teman ya Jadi kalau kita klik seperti ini Kita enter seperti ini Kemudian ini akan muncul seperti ini teman-teman ya Jadi ini skornya berapa remedinya Keterangannya remedi Kemudian bagi yang remedi ini akan muncul form seperti ini teman-teman ya Jadi tinggal klik saja anak-anak yang remedi ya Bagi yang tidak remedi contohnya seperti ini Misalnya kita coba ini Kemudian kita masukkan di sini Atau biar mereka ketik sendiri nanti Seperti ini ada enter Nah kalau bagi yang mereka yang tidak remedi Bayang tuntas Maka tidak ada linknya di sini teman-teman ya Jadi linknya tidak ada Jika teman-teman ingin mengetahui cara membuatnya Silahkan ikuti tutorial berikut ini Langkah-langkahnya sebagai berikut Silahkan teman-teman buka google form teman-teman Kemudian kita lihat hasil jawaban Jawaban dari siswa kita Setelah itu kita tentukan mana kolom-kolom yang akan kita sembunyikan Seperti ini Kita sembunyikan dulu kolom-kolom yang jawaban dari siswa kita Karena ini tidak diperlukan Jadi kita sembunyikan saja Setelah itu kita tentukan di sini Kita tambahin Ini kan jadi siswa Setelah time stamp Kemudian nama perserta Nama lengkap kelas skor Di sini kita tambahin misalnya Keterangan Keterangan Kemudian sini link Link ini nanti gunanya adalah Untuk bagi siswa yang remedi Nanti kita beri link untuk remedialnya nanti Jadi seperti ini Jadi kita tentukan keterangannya Dulu sepertidaknya Jadi kita pakai rumus sederhana Pake if saja Jadi if belum buka Klik nilai skor sini Kemudian Kita pakai KKM nya 70 Ini lebih besar sama dengan 70 Titik koma Kemudian Yang di atas 70 70 ke atas Kita kasih Keterangannya Tuntas Sedangkan Yang kurang Ini remedi Seperti ini Kemudian otomatis Jadi ini sudah ada Tuntas-tuntas remedi Kayak gini Kemudian bagi yang Yang remedi Misalnya kita ini mau buat Biar mengulang lagi Bisa kita Rubah dulu Atau kita bisa Langsung saja Seperti biasa Seperti ini Kita klik link nya Kemudian perpendek Kemudian salin link Seperti ini Kemudian Kita letakkan disini Jadi kita pakai rumus lagi disini Sama dengan If Seperti tadi Ini besar Sama dengan 70 Ini tidak perlu Remedi Jadi Kita kosongin saja Seperti ini Jadi kita Kasi spasi Setelahnya Jadi tidak ada Tidak muncul Link untuk remedi Kemudian Kalau yang remedi Kita kasih link nya Yang tadi Kita paste aja Yang barusan Seperti ini Kemudian kita tutup Jadi Link remedi ini Hanya tampil Bagi Siswa yang Remedi Seperti ini Jadi datanya ini Sudah Komplit Jadi nanti Kalau kita Klik nomor peserta Nanti akan muncul Ini Kemudian link nya Setelah selesai Seperti ini Silahkan Teman teman Masuk ke data studio Datastudio.google.com Silahkan Teman teman Buat Ini Kita buat Baru Kita kasih Kita ngambil Dari sini Kita teman teman Jadi google Split sheet Ini Kita ambil Yang paling atas Karena ini data Yang barusan Teman teman Kemudian Tambahkan Seperti ini Sudah Muncul Seperti ini Tabel Kita kasih Judul dulu Misalnya Ini Kelulusan Misalnya Kemudian Disini Muncul Seperti ini Teman teman Jadi Jadi Muncul tabel Yang berisi Nama lengkap Kemudian Record Record Teman teman Kemudian Yang perlu Ditampilkan Disini Adalah Teman teman Perlu Menambahkan Nama Kemudian Kita Masukkan Disini Nama lengkap Kita tambah Disini Skor Teman teman Atau Skor Saja Atau Nama Dulu Kelas Kelas Kita tambahkan Disini Kemudian Kita tambahkan Dimensi Lagi Disini Teman teman Kita ketik Skor Seperti ini Kemudian Setelah skor Kita kasih Keterangan Teman teman Kemudian Keterangan Kemudian Kita ketik Tambah Lagi Lagi Disini Link Jadi link Untuk Remedy Kemudian Disini Ada Record Con Ya Karena Record Con Tidak Perlukan Kita Hapus Saja Sini Klik Sini Kita Exit Seperti Ini Jadi Tabel Nanti Seperti Ini Kemudian Kita Atur Juga Lebar Lebarnya Teman Teman Jadi Seperti Ini Kita Klik Gaya Dulu Sini Kalau Untuk Hurufnya Mau Diganti Ini Hurufnya Diganti Ukurannya Silahkan Teman Masuk Gaya Kemudian Disini Ada Ukuran Font Teman Teman Sini Ini 12 Kita Ganti 18 Saja Lebih Terang Ya Bagus Setelah Itu Biar Ininya Tampilnya Satu Nanti Teman Teman Tidak Mungkin Semua Kita Ganti Kita Tampilkan Ini Satu Satu Saja Teman Teman Karena Nanti Akan Dibuat Satu Orang Setelah Itu Silahkan Teman Teman Tambahkan Di Atas Disini Kontrol Teman Teman Kita Pakai Kontrol Kontak Input Saja Teman Teman Ini Kita Letakkan Sini Ya Ini Kemudian Ini Kontrol Ini Kita Masukkannya Kita Berdasarkan Kletik Nama Takut Keliru Jadi Kita Masukkan Berdasarkan Nomor Ujian Teman Temannya Jadi Kita Masukkan Di Kontrol Ini Di Nama Lengkap Disini Di Kontrol Kolam Kita Masukkan Nomor Ujian Nomor Peserta Ini Teman Teman Kita Tindes Disini Ya Seperti Itu Nanti Kita Atur Gayanya Juga Hurufnya Kita Ganti Samakan Menjadi 18 Tadi 20 Untuk Judul 18 Kemudian Kita Bisa Atur Juga Disini Bisa Bisa Kasih Warna Misalnya Teman Temannya Biar Tampilannya Agak Beda Misalnya Kita Kasih Warna Hijau Aja Seperti Itu Teman Temannya Setelah Itu Kita Test Teman Temannya Jadi Misalnya Kita Coba Ini Yang Ini Kita Copy Kemudian Kita Cek Disini Kita Masukkan Datanya Disini Nah Ini Jadi Tidak Ada Link Disini Jadi Nul Jadi Karena Mereka Cuntas Kalau Misalnya Yang Ada Medi Seperti Ini Kita Copy Kemudian Kita Pasang Disini Tentor Nah Seperti Ini Jadi Nanti Ini Ada Link Untuk Siswa Yang Remedy Jadi Mereka Tinggal Mengekliknya Teman Temannya Kalau Teman Teman Mau Tambahin Lagi Disini Di Atas Silahkan Teman Teman Tambahin Hidr Misalnya Teman Temannya Biar Lebih Keren Misalnya Silahkan Teman Teman Tambahkan Saja Misalnya Disini Kita Tambahkan Text Text Kalau Mau Masih Logo Silahkan Misalnya Tata Kelulusan Siswa Misalnya Kita Besarin Saja Ini Misalnya Menjadi 30px Kita Dipul Aja Kemudian Hurufnya Mau Diganti Silahkan Kalau Tidak Gitu Sisa Teman Temannya Diatur Saja Seperti Itu Teman Teman Kalau Mau Dikasih Apa Mau Dikasih Logo Silahkan 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 Tinggal Klik Gambarnya Saja Teman Teman Disini Tambah Gambar Ini Katanya Sudah Bagus Kayak Gini Kemudian Langkah Berikutnya Kita Bagikan Teman Temannya Jadi Ini Ada Dibagikan Kalau Memadikan Langsung Silahkan Teman Teman Klik Ini Dapatkan Link Laporan Ini Kemudian Saling Link Kemudian Kalau Buka Di Detek Lagi Seperti Ini Untuk Ngecek Nah Seperti Ini Jadi Yang Diberikan Kesiswa Seperti Ini Teman Temannya Jadi Kita Coba Misalnya Yang Ini Nah Ini Kita Copy Kemudian Kita Coba Disini Kita Pasang Disini Nah Seperti Ini Teman Temannya Ini Remedy Tinggal Klik Saja Link Disini Teman Temannya Kemudian Kalau Teman Teman Tidak Mau Model Seperti Ini Dan Teman Teman Punya Mau Dimasukkan Ke Google Seed Misalnya Atau Ke Web Sekolah Silahkan Teman Teman Dik Disini Kemudian Klik Sematkan Laporan Teman Teman Sematkan Laporan Aktifkan Penyematan Kemudian Diatur Ini Teman Temannya Jadi Diatur Ini Default Ini Lebarnya 600 Kemudian Tingginya 450 Teman 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 Kalau Teman 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 Mau Atur Silahkan Disini Tapi Kalau Mau Default Seperti Ini Ada Apa Teman Teman Kemudian Ada Dua Pilihan Temat Kode Semat Tersemat Atau URL Tersemat Teman Teman Jadi Silahkan Teman Teman Pilih Yang Disuka Saja Teman 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 Silahkan Silahkan Kemudian Silahkan Klik Saling Seperti Ini Kemudian Teman Teman Buka Google Sitenya Teman Teman Kita Masuk Seperti Ini Kemudian Kita Sudah Ada Sepertinya Teman Teman Mau Buat Baru Silahkan Teman Teman Ini Kita Buat Sini Misalnya Laporan Kelurusan Teman 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 Mau Ganti Mau Kasih Judul Apa Silahkan Ini Hanya Contoh Saja Teman Teman Kemudian Kalau Sudah Silahkan Teman Teman Klik Semat Kan Sini Teman Teman Kemudian Ketana Tadi Pake Semat Kan Kode Kita Pake Semat Kode Saja Tadi Ada Duga Pilihan URL Tapi Kita Tadi Klik Semakan Kode Jadi Kamu Teman Teman Klik Sini Teman Teman Ini Kemudian Klik Berikutnya Tunggu Sebentar Sampai Ini Muncul Kemudian Sisikan Teman Sudah Muncul Ini Silahkan Teman Teman Atur Besarnya Tempat Teman 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 Mau di Agak Lebari Silahkan Ini Caranya Kalau Mau Meng-embed Di Google Site Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Mau Ngecek Tinggal Klik Di Teman Tidak Teman 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 Seperti Ini Kalau Mau Dilihat Model Tampilan HP Seperti Ini Teman 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 Jadi Kita Tinggal Masukkan Saja Misalnya Ini Kita Copy Kemudian Kita Masukkan Ini Kita Ketik Teman Teman Seperti Ini ini sudah muncul ya namanya siswanya jadi eh dia tidak remedi teman-temannya jadi ini sudah keren teman-temannya jadi kita bisa membuat laporan ke lulusan siswa dengan keren ini bisa nanti kalau teman-teman mau buat lulusan ke lulusan siswa mau pakai SKL dan segala macamnya sudah keterangan lulus silahkan teman-teman di linknya nanti dikasih link untuk download eh surat keterangan lulusnya begitu teman-temannya tinggal mengkreasikan sesuai dengan eh punya teman-temannya sesuai dengan kerasnya teman-teman sendiri demikian tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh